Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia Oke dalam kesempatan kali ini kita akan mengreview suatu armada terbaru ini adalah armada dari PO Almunatrans dengan menggunakan bis dobel dagernya Oke untuk kalian semua maaf kalau saya untuk hari ini baru bisa upload sekarang karena tadi pagi sampai siang itu ada jadwal webinar ya jadi saya belum bisa untuk mengupload dan bisa menguploadnya pada kesempatan kali ini Oke tapi enggak papa kita langsung aja untuk ke gamenya ya Oke ini untuk liverynya dari Mas LB Speed dan jangan lupa untuk di subscribe ya channelnya dan untuk modnya ini dari Mas Cangga Sobtero dan Pak Farid Madyawan untuk statusnya ini adalah sel ya dan bagi kalian yang berminat dengan modnya silahkan hubungi link yang ada di bawah ya Oke sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung saja kita akan mengreview satu livery serta umponnya ini ini kita menggunakan armada yang versi mercy atau menggunakan sasis mercedes-ben 2542 dengan sasis terontonnya dan ini tentunya sudah air suspensi dan untuk mesinnya sudah besar ya untuk mesinnya ini dan langsung saja untuk kita review untuk penampakannya seperti ini untuk penampakan modnya seperti ini ini terlihat gede bloning bloning apalagi terlihat untuk liverynya ini cocok sekali ya untuk modnya ini terlihat ini ada jembatan ini kayak jembatan Suromadu ya kalau nggak salah untuk liverynya ini ya kayak jembatan Suromadu ini karena menggunakan dua bilar dan jembatannya ini agak panjang dan langsung saja kita akan review untuk liverynya dulu ya untuk liverynya kita cek untuk dari depan disini ada tulisan Z-3 SHD ya enggak tapi enggak papa ini hasilnya Z-3 SHD ya bentar mungkin ini ano yang penting tulisannya ada Z-3 nya ya dan dibawahnya Z-3 plus SHD ini ada tulisan Jakarta Jakarta Madura jadi untuk PO ini jurusannya Jakarta Madura ya dan dibawahnya lagi ada stiker sholawat lalu dibawahnya ada tulisan non-economy karena ini bus ke bus kelas eksekutif ya mungkin atau kelas diatasnya bis ekonomi karena ada tulisannya bis ekonomi dan disini ada running tag seperti biasa dan juga ada strobo untuk strobo nya disini sudah warna-warni ya terlihat sangat keren banget dan juga sudah mengikuti dari lampu sennya dan disini juga ada stiker dari angkutan mudik ya 2021 lalu ada logomersi yang sangat besar lalu dibawahnya logomersi itu ada almuna truss lalu ada plat nomornya ya seperti biasa untuk logomersi dan ada strap lalu ada ring dan ada winglet dan hidrolik ya ini karena beriannya sudah full ACC Oke kita bergeser ke samping bagian kiri karena samping kanan kiri ini kurang lebih sama ya dan untuk samping kiri disini ada tulisan 75 Indonesia maju dan di depannya ini ada tulisan Wi-Fi dan untuk di tengah-tengah ada tulisan eklusif coach air suspension dan ada tulisan persona Indonesia dan dibawahnya itu ada logo dari fasilitas seperti Wi-Fi TV bantal dan sebagainya dan yang dibawahnya itu ada livery ya livery atau strippingnya dari bis ini dan di belakang sendiri ada logo dari Mercedes-Benz ya tak lupa untuk yang di bagian dek bawah yang koning ini ada tulisan PT-nya ya PT Almuna Indah Wisata walaupun ini PT-nya wisata tapi ini untuk agap ya dan di belakangnya di belakangnya ada tulisan jet bus 3 dan dibawahnya ada not economy sama jurusannya ya dibawahnya itu dan ini yang bundar-bundar kalau enggak salah itu tulisan salawat ya atau apa yang tahu silahkan komen ya karena saya juga kurang paham untuk peonya ini karena belum pernah lihat untuk peonya ini saya dan ada tulisan Almuna Trans dan ada liverynya ini jembatan Suramadu ya karena trayeknya ini melewati jembatan Suramadu ya karena di pulau Madura oke untuk interiornya seperti ini ya di sini untuk TV kecilnya ada menyetel lagu di YouTube ya mungkin untuk pandangannya ini enak dan untuk aksesorisnya ini sangat detail sekalian tapi untuk di sini tidak ada aksesoris bergerak ya di sini mungkin karena semakin banyak aksesoris yang bisa bergerak itu semakin elektrik bisa oke bagi kalian yang baru minat dengan modnya silahkan cek link yang ada di bawah ya untuk modnya ini harganya kalau enggak salah Rp50.000 ya untuk dua sasis yakni Mercy dan skania skania k410 ya karena saya menggunakan double taker dan untuk variannya itu ada yang DOF standar alkoal sama ada varian tameng sumateranya oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan teman-teman atau salah kata saya mohon maaf saya Fabriceptian channel salam musik mani selamat menikmati selamat menikmati